Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah cukup bagus sistem pemilihan kita? Apakah masih mungkin terjadi insiden mati lampu seperti kemarin? Sekarang ini kan kita sudah dekat dengan pemilihan gubernur 2016. Apakah masih mungkin terjadi insiden seperti kemarin? Ya kalau insiden mati lampu, ya namanya dalam keadaan tertentu dengan kekuasaan bisa saja terjadi. Tetapi kalau sistem pemilihan kita itu sudah semakin lebih bagus. Dan hari ke hari juga makin bagus. Kalau sekarang kan kalau kita lihat bahwa aslu itu KPU juga gajinya sudah tinggi ya. Undang-undang yang menjadi payung hukum mereka juga makin kuat. Dan konsentrasi pendanaannya pun cukup tidak perlu ngemis-ngemis lagi gitu kan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tapi belum selesai hal ini. Kita tahu sekarang pemilu sudah agak ringan ya. Sejak Nyalon jadi gubernur atau bupati maka Spanduk juga KPU yang buat, eh Klan juga KPU yang buat. Semua ini untuk apa? Semua ini kan untuk memastikan berkurang mani politik. Dari dulu kita minta kepada Bawaslu ya agar melakukan inovasi publik. Yang kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang-orang yang mungkin kalau mau Nyalon itu modalnya cuma kecerdasan dan kesetiaan kepada graceful. Nah kalau kita ini tiba-tiba bisa kaya dalam waktu dua tahun, ya mungkin kita bisa menang dalam BKD. Maksud saya, Bawaslu, Panwaslu bekerja karena mani politik dan metode-metode janji itu harus turun. Harus turun di kampung-kampung. Lakukan razia-razia. Kalau ada kantong-kantong di partai itu yang tiba-tiba sudah banyak beras gitu ya. Menjelang pilkada. Untuk apa itu kalau ada beras? Ini tanyain itu apa nih? Disita kalau perlu. Ya, ya. Ya, dibuat peraturannya. Karena ini akan dekat dengan menjadikan kembali para politisi kita, termasuk kepala daerah kita. Terpilih, sibuk dengan mencari keuntungan sendiri. Bukan untuk rakyatnya. Saya percaya kita sedang berbenah dari tahun ke tahun. Terima kasih.